Anggota DPRD Simalungun Maraden Sinaga menyerahkan bantuan 200 paket sembako kepada para supir angkot dan supir taksi di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Jumat 8 Oktober 2021. Penyerahan sembako berupa beras tersebut dibantu kader pimpinan anak cabang PDI Perjuangan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi para sopir angkot dan supir taksi yang terdampak pandemi COVID-19. Pembagian beras 1 ton untuk supir angkot dan taksi yang beroperasi di objek wisata parapat, tujuannya mengurangi beban ekonomi para sopir angkot di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu kader PDI Perjuangan Kabupaten Simalungun hadir membagikan beras dalam bentuk 200 paket untuk mengurangi beban para supir, katanya. Pembagian beras 1 ton untuk para sopir angkot dan supir taksi di kawasan wisata parapat dan otobak untuk meringankan beban di tengah pandemi COVID-19 yang melalui lantakan perekonomian para sopir angkot dan supir taksi. Untuk itu PDI Perjuangan, Kecamatan Inggrisah Simalungun dan Kabupaten Simalungun hadir untuk membagikan beras dalam bentuk 200 paket. Dan tujuan dari pembagian kita ini ya untuk meringankan beban mereka. Sekian dan terima kasih. Seorang supir angkot Zakaria Azari mengucapkan terima kasih kepada Maraden Sinaga bersama tim PDI Perjuangan atas bantuan beras yang diberikan kepada kami sopir angkot. Ucapnya. Terima kasih kepada Bapak Maraden Sinaga dalam memberikan beras kepada sopir angkot. Terima kasih banyak. Menanggapi atas bantuan sembako. Seorang tokoh pemuda girsip, Zoni Sinaga mengatakan bahwa Maraden Sinaga bersama tim PDI Perjuangan selalu respon untuk membantu ekonomi para sopir angkot dan sopir taksi di masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Kami juga sebagai tokoh pemuda, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Maraden Sinaga selaku anggota DPRD Simalungun. Begitu juga kepada PACPDI Perjuangan Kecamatan Girsang. Mudah-mudahan beliau tetap sehat menjalankan tugas-tugasnya. Ujarnya. Ya, pemuda melihat peding perjuangan sangat punya social responsibility yang sangat tinggi dan kami lihat ini memang sangat membantu untuk para perkarakan supir angkot dan taksi di tengah pandemi COVID-19 saat ini sudah hampir 2 tahun jadi kami melihat bagus. Jadi kami juga dari tokoh pemuda dan masyarakat ini sangat berterima kasih banyak kepada Bapak Maraden Sinaga dan juga CAC Kecamatan Girsang Sepangbolon. Ya, mudah-mudahan tetap beliau tetap sehat untuk melaksanakan tugas-tugas dalam pembangunan di negara kita. Demikian laporan Heri Silalahi dari Kota Wisata Parapat, Kabupaten Simalungun.